Tidak mendengar ada kereta, dia terlindas kereta api dengan badan hancur dan motornya hancur serta kepalanya putus. Terima kasih telah menonton! Terjadi sebuah perlintasan rel kereta api, di mana di perlintasan ini sebelum dibangun rel ganda, sekarang relnya sudah ganda ya, dulu waktu relnya masih satu, ada sempat terjadi sebuah tragedi ya, di mana pintu rel ini, palang pintunya rusak, jadi tidak dapat ditutup, dan waktu itu pos penjagaan ini belum ada, jadi pos penjagaannya sebelah barat sekitar 700 meter dari sini, dan waktu itu masih menggunakan dari sana ya, jadi menutupnya itu dari sana, nutup pintunya ini, dan waktu itu rusak, dan ada seorang anak, seorang pelajar, umur sekitar 17 tahun, habis belajar kelompok, belajar kelompok di rumah temannya, sekitar pukul 8 malam, dia pulang, menuju ke sini dari sebelah sana, dia bersama temannya, temannya dua, temannya dengan sepeda motor lain, berboncengan, dan dia naik motor sendiri, dan waktu itu dia menerima telepon, menerima telepon dengan menggunakan headset, dan lewat sini, posisinya waktu itu pintunya rusak, jadi tidak dapat ditutup, dan temannya sudah melihat ada kereta, dan berhenti, namun dia tidak mendengar, dan langsung saja lewat, dan akhirnya karena tidak mendengar ada kereta, dia terlindas kereta api, dengan badan hancur, dan motornya hancur, serta kepalanya putus, sungguh sangat miris sekali, karena tidak ada yang menjaga waktu itu di sini, Alhamdulillah sekarang sudah ada pos penjaganya, jadi aman, tidak ada lagi tragedi kecelakaan tersebut, dan menurut penglihatan mata batin saya, korban kecelakaan itu, arwahnya, ada di perlintasan ini, sering mondar-mandir, wujudnya ini, seperti menyeramkan sekali ya, dia ini membawa kepalanya, jadi kepalanya kan putus, jadi dia seperti ini lah, dan dia megang kepalanya seperti ini, dia jalan, karena, kadang-kadang ke sana ke sini, dan saat ini, arwah itu, ada di sebelah saya, di sini, di sini teman-teman Triatenov, dengan berdarah-darah, berdarah-darah, dan mirisnya lagi, dia ini, penasaran, masih penasaran, karena, waktu itu, dia kan siswa berprestasi ya, dia, ini siswa berprestasi, selalu ranking 1 di sekolahnya, jadi, mau ujian, mau tes, dan dia meninggal, jadi, dia merasa hidupnya ini, belum selesai, dan masih menjadi, arwah penasaran, kenapa bisa begitu, bisa saja terjalan, karena, jalannya ke sana itu, jalan kembali ke, tempat, ruh itu, tertutup, karena, bisa saja seperti itu, dan menurut ceritanya, jempol kakinya ini, jempol kakinya, jempol kaki itu, baru ditemukan, esep paginya, di sini, di sekitaran sini, jadi, badannya itu, hancur ya, badannya hancur, dengan kepala yang putus, dan jempol kakinya itu, juga putus, dan baru ditemukan, pagi harinya, sungguh sangat, mengerikan sekali, teman-teman triatheno, dan, jadinya, sekitar jam, jam, jam 8 malam, jam 8 malam, dan, saya, sering, lewat sini, dan, sering melihat, arwah itu, minta tolong, seperti itu, tapi, apa, kita mau tolongnya, semoga, dia bisa, kembali dengan tenang, ya, saya doakan saja, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahim, semoga, dengan doa saya, sampai ke dia, dan dia bisa kembali dengan tenang, arwahnya, bisa kembali ke sisi, Tuhan yang mahasiswa, dengan tenang, tanpa, ada beban di dunia ini, dan semoga, mas ini, saya tidak menyebutkan namanya, semoga, mas ini tenang, di sisi Allah SWT, terima kasih, telah menyaksikan channel, Triatenov, karena ini, masih bulan Ramadan, ini mau, sahur ya, terima kasih, salam misteri, dua dunia, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa, selamat menikmati